Nah sekarang kita lagi mau masukin hue-nya, kita mau masukin black tip 3 ekor, terus ada hue poke 2 ekor, tanah blue-nya 2 ekor. Kalian tau gak, disini tuh ada buaya cuy, mau tau gak buaya gimana? Tuh, ini seru sih, size-nya bagus banget, enak banget size-nya, karena dia tingginya juga seru ya, high level. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Path & Company, balik lagi di NGO Foto. Selamat datang di Java Path & Company, balik lagi di NGO Foto. Yang kemarin kita pakai screen itu, kalau kalian lihat di Instagram kita, duduk kacanya memang kita gak ada akses untuk masuk, dia lebarnya 3 meter lebih ya, 3 meter 10 kalau gak tau. Selebarnya 1 meter tiga kaki. Nah, saat ini saya lagi ada disini, kita lagi mau masukin mekan-mekan yang kita udah berapa hari i-clean. Dan ini udah mulai dinding dan mulai keluar lumut-lumutnya. Eh, kita lihat ya. Nah, ini kalau kalian lihat nih, lumut-lumut Cijau-nya udah mulai keluar nih. Nah, lumut Cijau berarti dia udah mulai size-nya prosesnya udah mulai terjadi. Nah, sekarang kita lagi mau masukin VU-nya. Kita mau masukin black tip, 3 ekor. Terus ada riu pokoknya 2 ekor. Pertama belutnya 2 ekor. Mungkin nanti ada trainer crew-nya buat bantuin makanan lumut. Kita pakai sea hair. Ada sea hair ketiga? Nah, ada sea hair juga. Ada lima. Nanti juga makan lumut. Terus buat lumut-lumut di kaca kita juga ada size-nya. Nanti nanti nanti. Tapi ini yang lagi kita aklimasi dulu nih. Ini kalau kalian mau lihat nih sejujurnya. Ini ada black tip. Ayo, kamu harus jalan. Hah? Nggak apa-apa ini masih kecil ya? Kamu harus jalan. Kalau black tip itu, dia harus berenang. Baru dia napak. Kalau dia berhenti, dia nggak napak. Jadi dia harus smooter. Nah, makanya black tip itu paling enak dan aman untuk di aquarium. Karena dia aktif jalan keris. Tapi kalau hiu-hiu bambu atau hiu-hiu toke, yang kayak nurse, nurse shaft itu dia cuma diem aja. Nah, ini kan dia aktif nih. Kan dia sehat. Oke, dia udah muter-muter. Ini udah jalan beberapa menit sih. Ini sebentar lagi kita akan masukin dia ke sea. Ini kita lagi aklimasi. Kameramen jangan suka aneh-aneh ya. Nggak ngadi-ngadi. Ini namanya aklimasi, Pak. Nah, clipper. Ini kan kita pakai kaca 20... 30, Pak. 30. Nih. Kita ada... Ya... Ya... Ini flippernya resep nih. Jadi kita pakai kaca berapa tadi? Gue jadi buyar dah. 30 mili. Karena kita pakai laminate 15 kali 2. Nah, ini flipper Max Float. Dia masih bisa gigit. Kita masih bisa balik. Tuk. 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 Nya... Itu kalau flipper... Kelebihannya dia bisa... Buat balik. Oke, nama flipper. Kalau misalnya kalian bingung begitu, di sini juga bisa ya. Nah, kata gini. Nya... Dia baliknya. Di sini. Nya... Dia balik lagi. Jadi ada permukaan yang... Buat scrap sama buat scrubbing. Ini masih kuat. Ini masih kuat. Ini masih kuat. Tuh. 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 Masih kuat, Pak. Masih kuat. Ini masa nggak... Tuh. Masa nggak berasa sih? Berasa dong. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Tapi masih kuat lah. Ini... Ini kuat, Pak. Orang ini nggak ada lumut, terus gue gosok-gosok. Gosokin apa coba? Gokok, Pak. Hah? Gokok, Pak. Eh, jangan main-main. Masih bisa, Pak. Tapi mungkin kalau 4 cm kayaknya udah nggak bisa. Kalau 4 cm mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Andaikan dia dapat pun, dia kurang maksimal lah untuk gosokin kacanya. Kemungkinan udah berat. Karena memang dia kalau di packagingnya maksimum sampai berapa ya? Cuma 24 ya? Cuma sampai 24 mili. Recommendednya untuk sampai... Oh, nggak. Recommendednya cuma 19 mili. Cuma sampai 19 mili. Tapi ternyata... 3 cm dia masih gigit loh. Tuh. 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 Masih keras, co. Kaleng-kaleng. Boleh juga. Flipper ini ada yang float. Kalau yang baru, yang float ya. Yang agak kembung. Tapi saya lebih suka memang yang float. Karena pegangannya tuh lebih enak, lebih mantep. Kalau yang dulu kan... Ada yang nggak floating. Jadi dia kalau jatuh, dia tenggelam. Kalau ini dia... Kalau misalnya jatuh, dia akan ngambang main di atas. Makanya namanya Clipper Max float. Kalau yang... Dulu dia pegangannya lebih tipis nih si manet. Jadi... Kurang mantep. Kalau sekarang saya lebih senang yang begini. Karena dia ada pegangannya sama dia didesain untuk buat pegang. Pegang lebih enak. Terus udah gitu si ini nya juga kan... Si blade nya... Dia anti karat. Karena dia memang udah buat di air laut. Biar dia nggak karatan. Dia udah stainless. Jadi anti karat. Yuk kita masukin hiu nya yuk. Kayaknya rasanya udah mulai... Selesai diaklimasi. Udah mulai berenang kan? Udah mulai sehat. Udah. Oke yuk. Dinaikin yuk. Udah mulai... Udah mulai berenang kan? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton